Halo Halo teman-teman semua Assalamualaikum Ketemu lagi nih sama Manda dan Sanum Hari ini aku mau unboxing ya teman-teman Paket yang gede Jadi ini tuh tingginya sesanum Nah kira-kira apa aja sih ya isinya Jadi dalam satu kardus ini apa aja Ini tuh kayak perintilan-perintilan gitu ya teman-teman Buat kalian yang penasaran Tonton videonya ya Sampai selesai Ini aku emang agak susah ya Untuk ngegunting Karena emang kardusnya gede Guntingnya kecil Jadi emang harus dipake tenaga gitu Awalnya sih aku tuh lagi males unboxing ya teman-teman Tapi karena Sanumnya ini udah penasaran banget Karena ada beberapa barang-barang dia gitu Jadi Sanum tuh udah maksa banget untuk aku unboxing Yaudah akhirnya aku unboxing juga Oke alhamdulillah ini udah kebuka ya teman-teman Langsung aja ini aku juga mau copot-copotin yang nempel di kardus ini Mungkin udah ada yang keliatan itu ya Ada kaktus Jadi kaktus itu tuh pesenannya Sanum Mainan gitu ya kaktus yang bisa ada musik Dan juga bisa ngomong gitu Nah ini juga aku mau keluarin ya paket yang di dalam kardus Ini tuh pinki-pinki gitu Di dalam si pinki ini juga masih ada perintilan-perintilan Nanti bakal aku unboxing satu-satu Jadi semua barang ini aku beli di Tokopedia Untuk nama tokonya dan juga barang-barang ini Nanti linknya aku taruh semuanya di description box Jadi teman-teman yang mau beli juga Bisa langsung cek aja linknya di description box aku Udah aku tulis gitu ya satu persatu Semua barang yang aku unboxing ini Oke yang pertama ini aku mau beli Eh mau beli Mau liatin dulu nih ya Ini itu pesenannya Sanum Jadi ini tuh LCD draw gitu ya teman-teman Untuk menggambar ataupun belajar menulis gitu Dan ini tuh bisa dihapus Ini lucu banget ya warna pinki Ukurannya juga lumayan gede Nanti aku bakal liatin ya Sanum menggambar disitu Selanjutnya ini tuh ada kaktus ya teman-teman Jadi ini tuh kaktus mainan anak untuk bisa ngomong gitu ya Kalau misalkan kita ngomong apa dia bisa ngikutin omongan kita Dan ini Sanum suka banget ya Karena ini bisa joget juga Kalau dia ngomong tuh Ini contohnya kayak gini Kalau kita ajak ngomong Dia akan ngikutin omongan kita Dan joget kayak gini Ada lampunya juga Lucu banget ya Linknya aku taruh di description box Sanum Oke kita lanjut juga paket yang ketiga Nah ini tuh masker ya teman-teman Jadi aku pesen masker anak Sama masker untuk aku ya Masker dewasa Nah yang untuk masker anak ini Sanum milihnya yang ini Banyak motif-motif lainnya ya Gambar-gambar lainnya Tapi Sanum milihnya yang BT21 ini Itu tuh isinya berapa ya 50 atau 100 piece gitu Pokoknya banyak banget ya Dan ini tuh harganya lumayan terjangkau Jadi nanti kalian yang mau juga Aku taruh linknya di description box Dan ini udah dapet kotaknya ya teman-teman Tapi tadi biar gak makan tempat Kotaknya jadi dikempesin gitu Bisa dipasang lagi Oke kita buka lagi paket yang selanjutnya Ini tuh isinya Kalung dan juga gelang ya teman-teman Nanti ini bakal aku pakein di Sanum Karena Sanum itu emang suka banget ya Make-make aksesoris kayak gini Mungkin keturunan kali ya Suka banget pake jepitan Bando Dikuncir Gelang Pokoknya kalung Cuman kalo untuk si gelang dia kemarin Udah patah ya teman-teman Ya ampun sedih banget Dan kena potong Lumayan gitu ya setengah harga Setengah dari harga Karena itu patah gak bisa dibenerin lagi Harus dilebur gitu Jadi gelangnya Sanum yang kemarin Sayang banget Pas dijual tuh cuman setengah harga Dan sampe sekarang aku tuh belum beliin lagi Jadi aku mau pakein yang kayak gini aja ya Biar kalo misalkan putus Ataupun patah tuh gak nyesek-nyesek banget gitu kan Ini juga harganya murah ya Kalo gak salah cuma 6 ribuan aja Dan ini gak luntur Gelangnya ini sebenernya gelang tangan ya teman-teman Tapi ini aku pakein di gelang kaki aja Karena aku pakein di tangan aku tuh kegedean Jadi yaudah aku pakein aja di kakinya Sanum Dan pas gitu Oke barang yang selanjutnya Ini tuh masih dalam satu plastik gelang ngamak kalung tadi Jadi ini tuh lampu LED gitu ya teman-teman Warna-warni atau rainbow Ini aku pilih yang ukurannya itu Panjangnya 3 meter Untuk ukurannya tuh banyak macem-macemnya Berapa meternya Ini aku ambil yang 3 meter Dan warna-warni Nah kayak gini ya pas udah dipasang Oke lanjut lagi kita buka yang selanjutnya Jadi ini tuh ada sendal teplek gitu ya teman-teman Ini sendalnya warna pink Pinknya tuh lucu banget ya Cantik, cakep Terus ini juga empuk gitu Sendalnya tuh murah ya teman-teman Kalo gak salah harganya nanti aku cantumin aja ya Berapanya Terus nanti aku juga bakal coba ini Nanti sendalnya dipake Yang selanjutnya ini ada tasnya Sanum Buat teman-teman yang udah ngeliat di Instagram Pasti udah tau nih ya Udah aku share juga Waktu Sanum pake tas ini Lucu banget ya Ini tasnya kayak empuk gitu Terus halus gitu Dan ini pilihan dia Dia pilih yang motif kumbang Oke selanjutnya ada lagi nih ya Di dalam sini Ini tuh tudung saji yang 5 susun gitu Tapi di dalamnya Masih banyak perintilan gitu Disempilin disitu Oke yang ini tuh Ada tas dead cover Jadi ini tuh ukurannya besar banget ya teman-teman Bisa untuk nyimpen selimut Ataupun bed cover kita Atau naro barang-barang yang jarang dipake mungkin ya Tapi ini aku gunain untuk Naro bed cover aku aja Biar lebih rapih gitu Selanjutnya ini ada kacamata Nah ini kacamatanya untuk si Sanum Lucu banget ya waktu dipake Ini aku pilih yang warna pink Terus ada kacanya gitu ya Apa namanya tuh Kacanya kayak Warna apa tuh ya Kayak warna agak kebiruan gitu Tapi lucu banget Nanti juga bakal dipake Sama Sanum Dipake Untuk dicontohin ya Biar kalian tau Kalo dipake Nah kayak gini Dia bilang menyebut dirinya itu Kayak ibu guru katanya Yang selanjutnya Ini aku ada nano spray Jadi ini tuh ada casernya gitu ya Teman-teman tinggal dimasukin aja air Ataupun kita masukin face meat Ini tuh harganya murah banget ya teman-teman tuh ya Aku cantumin harganya Dan itu seperti biasa aku pilih yang warna pink Jadi kalo misalkan selesai make up Bisa juga tuh dipake nano spray Biar make upnya itu gak terlalu tebel gitu Biar lebih ke natural kan Terus selanjutnya ini aku mau buka dulu Ini ada kardus 2 Jadi ini tuh isinya rak kosmetik gitu ya teman-teman Yang warna pink dan ini tuh bisa digeser gitu bukanya Untuk tutupnya tuh digeser gitu Dan ini aku pilih yang warna pinknya Pink apa ya? Pink peach ya Terus bulet kayak gini Dan ini tuh bisa disusun gitu ya teman-teman Jadi 2 tingkat Karena ini aku pesennya 2 ya Nanti bisa ditaruh di atasnya kayak gini Bisa untuk naruh apa aja sih ya Serba guna gitu Tapi nanti bakal aku taruh untuk naruh Masker-masker aku yang udah aku unboxing tadi juga Nah ini dia gambarannya Sanum Tadi langsung dipake sama Sanum untuk gambar Tadi ada gambar aku katanya itu Manda sama Sanum katanya gitu Sanum tuh udah pinter banget ya ngegambar Dan di kamar tuh banyak banget gambaran dia Dia tempelin semuanya tuh di lemari Terus ini aku mau masukin dulu ya teman-teman bed cover aku Jadi aku mau ngelondri dulu nih Si bed cover aku Karena kemarin ini tuh kena ompol Ompolnya Sanum Jadi yaudah aku kemarin udah ganti bed cover Dan yang ini mau aku laundry dulu Aku masukin aja deh ke dalam tas yang tadi udah aku unboxing Nah untuk rakos menurutku Akhirnya ini aku bingung ya teman-teman tadinya mau taruh dimana Dan akhirnya aku aku tumpuk aja di sebelah sini Nanti si bunga sama si lampu tidur aku taruh di atas Nah 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 ini si model cilik udah beraksi ya teman-teman Dia seneng banget ya teman-teman dia seneng banget ya di beliin kacamata tas dan juga barang-barang yang lainnya Nah sekarang aku mau masukin dulu ya untuk si masker Karena masker ini kan aku stoknya lumayan banyak ya teman-teman Selain ini juga stok masker aku yang kemarin juga masih banyak Jadi biar gak berantakan aku masukin aja ke dalam sini Biar gak keliatan berantakannya gitu kan Karena ini kan ada tutupnya Jadi kalau mau pakai masker tinggal ambil disini Dan untuk yang di bawahnya itu aku masukin dulunya untuk si kacamata-kacamata Yesanum Untuk krak susun yang ini Ini tuh tudung saji lima susun ya teman-teman Nanti ini kayaknya bakal aku gunain untuk di kosan Kalau di kosan tuh bingung gitu ya Kalau misalkan habis masak naroknya dimana Soalnya aku kan gak ada tudung disana ya Gak ada tempat juga gak ada meja juga Jadi kayaknya nanti next bakal aku bawa aja ini ke kosan Dan ini hasil aku unboxing tadi berantakan banget dimana-mana Bekas kardus-kardus Bekas plastik-plastik Jadi yaudah deh mau aku beresin dulu Biasa emang kayak gini ya teman-teman Setelah unboxing ini jadi super berantakan banget Jadi sekalian kita mau buang-buangin sampahnya Ini juga Sanum udah ngacak-ngacakin lagi semua mainan dia Di kamar juga udah diacakin ya Pokoknya setiap hari emang kayak gitu kerjaannya Namanya juga bocil ya Masih seneng mengacak-ngacak Masih seneng mengapresiasikan kreativitas dia gitu Jadi ya suka-suka dia lah ya Lemari aku aja Di kamar itu ditempelin semua ya teman-teman Ditempelin sama gambar dia Pakai lem yang lengket itu Jadi di Di pintu lemarinya itu Lem semua udah nempel-nempel semua Udah gak tau lagi aku cara bersihinnya Isinya itu kertas semua Kertas gambaran dia Tapi karena gak mungkin dong ya Mau aku copotin dan mau aku buang hasil dia Nanti dianya sedih kan Yaudah makanya aku biarin aja itu menempel-nempel di lemari Oke ini udah agak-agak rapi sedikit ya Tapi belum rapi semua emang Karena belum disapu-sapuin juga Cuman dibuangin sampah aja Ini aku mau ngerakit dulu Untuk rak sepatu Atau Ini sebenarnya rak sepatu gitu ya teman-teman Kotaknya ini bisa kita susun-susun gitu Tapi Karena ini aku udah ada juga Jadi kayaknya nanti bakal aku taruh Untuk tempat-tempat yang lainnya Juga bisa ya Selain naruh sepatu Nah ini dia selesai dirakit Dan ini aku mau cobain Tasnya disanum Dan juga sama si kacamatanya Kita mau cobain dulu nih Dipake sama si model cilik ini Bener-bener gemoy banget ya Lucu banget Masya Allah Dia tuh emang Si anaknya juga suka gitu ya Pake-pake Aksesoris kayak gini Jadi aku juga seneng Untuk ngebeliin dia Aksesoris-aksesoris kayak gini Tuh Lucu banget Nah ini untuk si kaktus Nanti mau aku cas lagi Dan ini sendal yang udah aku unboxing tadi Ini aku pake kayak gini Dan untuk si LCD draw-nya Nah ini lagi digambar sama sanum Dia lagi gambar lagi Seperti biasa Dan untuk rak kosmetik Akhirnya aku taruh sebelah sini Temen-temen ini Masih sementara sih ya Belum tau juga nantinya Bagusnya gimana Jadi ini sementara aku taruh kayak gini dulu Nah ini dia tudung saji Yang lima tingkat tadi Yang lima susunnya Warna pinki Gemoy banget Untuk semua linknya Nanti aku taruh di description box ya Aku belinya semua di Tokopedia Oke deh Sampai sini dulu video dari aku Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum